Bismillahirrahmanirrahim Seorang muslim tanpa hak Ini adalah akidah yang sesat Siapa yang berhak untuk menghukumi muslim kafir Allah Azawajal Seorang muslim yang beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir Beriman dengan kitab Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat Dan tidak membatalkan keislamannya Dengan sebuah pembatal keislaman Maka dia adalah seorang muslim Tidak boleh seseorang Mengkafirkan seorang muslim tanpa hak Allah mengatakan dia adalah muslim Menfonis dia adalah sebagai seorang muslim Kemudian kita mengatakan dia adalah kafir Ini berdusa atas nama Allah Dan disebutkan dalam hadith Dan ini menunjukkan tentang Bahaya yang mengkafirkan seorang muslim Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya Wahi kafir Maka dosanya Kembali kepada salah satu diantara keduanya Maka ini menunjukkan tentang Bahayanya Mengkafirkan orang lain tanpa hak Misalnya mengkafirkan orang lain karena dia tidak membayat imamnya Misalnya itu tidak membayat pemimpinnya Mengkafirkan orang lain karena dia melakukan dosa besar Ini adalah mengkafirkan tanpa hak Itu bukan termasuk pembatal keimanan Bukan termasuk pembatal keislaman Dan terkadang Orang yang mereka anggap itu adalah imamnya atau pemimpinnya Itu ternyata bukan memimpin yang sah Bukan imam yang sah Yang memang kita diperintahkan untuk mentah hatinya Maka ini seseorang perlu berhati-hati Dan secara singkat Mengkafirkan orang lain tanpa hak Ini adalah Akidah yang batilah Dan sesuatu yang berdosa ketika dia Meyakini yang demikian Demikian yang bisa kita sampaikan Wallahu ta'ala a'lam Na'am